Pemeran utama film pendek karya Anak Pontianak Titip Sendal, Ani Chelsea, menceritakan pengalaman dan tantangan baru saat terjun ke dunia akting. Ia juga menjelaskan makna dibalik film Titip Sendal itu. Film karya Anak Pontianak berjudul Titip Sendal menjadi pemenang terbaik kategori film proposal ide cerita atau kategori film pendek yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ajang Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2022. Waktu pertama kali diajakin syuting, ini menjadi tantangan dan pengalaman baru. Karena jujur, baru kali ini kita syuting dan Alhamdulillah happy aja semuanya. Katanya di dalam acara Tribun Pontianak Podcast pada selasa 6 Desember 2022. Senang pastinya, karena semua berjalan lancar dan happy jelasnya. Ada pun pesan moral yang terdapat di dalam film pendek tersebut mengarah kepada konteks anti-korupsi, seperti yang dikatakan Alvin Sani selaku sutradara. Pesan moral tentunya ini tentang anti-korupsi ya. Secara spesifik, mungkin lebih mengarah kepada unsur nepotisme. Karena kan di sekitar kita ini masyarakat sudah seperti membudayakan apa-apa ini menggunakan orang dalam. Tak hanya itu, Alvin juga menjelaskan film tersebut juga bertujuan lebih mengarah kepada jargon KPK, yaitu membiasakan yang benar, tapi jangan membenarkan yang sudah biasa. Namun demikian, ia juga mengaku senang karena terpilih menjadi pemenang terbaik kategori film proposal ide cerita atau kategori film pendek yang diadakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi dalam Ajang Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2022. Yang pasti saya senang. Dan jujur, sebenarnya saya juga tidak menduga ya bakal menang. Karena untuk masuk lima besar, ide yang diterima saja itu sudah bisa dibilang mukjizat jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!